musik oke teman teman disebelah sini ada juga alpukat peluang kondisi pohonnya masih kecil nah ini kita akan tanya sama pemilik pohonnya udah lagu atau belum nah ini kita lihat dulu aja alpukatnya teman teman istimewa sekali ini luar biasa nih jumbo nya alpukat alpukat apa coba teman teman harus paham ini alpukat apa gak usah saya jelaskan teman teman yang sering tonton video kami pastinya sudah tahu ini jenis alpukat apa mantap sekali teman teman istimewa bu alpukatnya sampun paceng dereng buatan di sate walahtamu nopuk buatan angsel di sate oh biasa oh hal yang pintar nih ibu yang pindah waduh mantep ya bu alpukatnya Alpukatnya... Hmm... Cepat... Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Senang nih, kalau kamu tidak tumpah, kalau ini saya tidak tahu. Mantap sekali Alpukat Peluang. Oh, enggak pun. Kalau saya tidak menyerah-menyerah, tidak terasa, ya, Bu? Enggak. Ini tidak selesai. Aku mau. Enggak, enggak pun. Pareng, ya, Bu? Enggak, enggak. Ada lagi Alpukat Green Oval, ya. Alpukat Green Oval, buahnya. Istimewa sekali. Saya akan tanya sama pemilik pohonnya. Sudah laku atau belum ini? ... Lalu... Lalu... ... Apa yang ini? Ini berchita, Bu? Itu adalah pintu atau tidak. Buah ini dari Alpukat tidak? Tereng apa? Tereng. sini buahnya istimewa sekali teman-teman lebat sekali buah buah ada yang udah lumayan gede ada yang kecil disambung bunga mantap sekali ini luar biasa sekali teman-teman Nah itu teman-teman bisa saksikan buahnya alpukat green oval mantap ini bener-bener mantap teman-teman hanya saja kami belum bertemu sama pemilik pohonnya ini buahnya masih ada yang kecil lah ini ada yang lumayan gede ini teman-teman bisa saksikan ada yang lumayan gede ada yang segini ada juga yang seukuran ibu beli jari ya sudah disambung bunga lagi ini mantap sekali kita akan analisa untuk perawatannya seperti apa Nah untuk perawatannya menurut saya ini enggak ada perawatan yang khusus ya enggak ada perawatan khusus enggak ada perawatan khusus namun untuk buahnya ini mantap sekali ini teman-teman kita akan tunggu itu pemilik pohonnya pulang atau kita akan jalan-jalan lagi karena enggak tahu juga ya pulangnya itu masih lama atau enggak jadi daripada waktu kita terbuang sia-sia nanti atau lain waktu Insyaallah kami akan datang lagi ke sini namun sebelumnya sebenarnya sebelumnya kami juga sudah ke sini sudah pernah tanya sama pemilik pohonnya untuk alpukatnya itu belum laku dan pemilik pohon minta satu pohon ini diborong dengan harga enam juta minta diborong dengan harga enam juta dengan kondisi buah yang masih kecil-kecil jadi memang harus benar-benar harus benar-benar diperhitungkan ya untuk musim panennya itu di bulan apa untuk prediksi harganya itu pisaran di harga berapa oke enggak berapa kita lanjut aja ya teman-teman kita cari buah alpukat yang lain oke teman-teman kita akan coba tanya alpukat yang pada video sebelumnya sudah kami ungkah saat proses panen dengan sistem keluan tapi enggak tahu untuk kali ini mau diborongkan atau mau dijual sistem keluan kita akan coba tanya buahnya mantap ini teman-teman alpukat peluang kondisi buahnya sudah lumayan besar sudah hampir tua untuk alpukatnya kurang lebih sekitar satu bulan lagi alpukat ini sudah tua nah jadi pemilik pohonnya itu beliau mengajar di salah satu sekolahan dan kali ini kami belum bertemu sama beliau karena beliau di rumahnya itu cuma hari libur sama sore aja ya dan ini enggak apa-apa kita bertemu sama alpukatnya dulu lain waktu insyaallah kita bisa menyesuaikan untuk waktunya supaya bisa bertemu sama beliau jadi seperti ini teman-teman oke ini sambil duduk ya ini terserang capek sekali ini nah oke jadi seperti ini teman-teman susahnya cari alpukat di Jawa Tengah itu seperti ini karena banyak juga pedagang atau pemborong buah alpukat disini yang beli buah alpukatnya atau borong buah alpukatnya di kondisi buah masih muda-muda itu banyak sekali dan menurut saya bagus ya jadi bisa dikatakan indikasi bahwa prospek alpukat ke depan itu bagus dan saya himbaw kepada semua petani alpukat tolong hormati pedagang ataupun pemborong buah alpukat karena tanpa mereka-mereka alpukat itu enggak akan lagu ya jadi mereka itu pemborong atau pedagang buah alpukat itu berjasa sekali sama petani alpukat tanpa mereka alpukat kita itu enggak tahu seperti apa untuk keharganya dan prospek ke depannya ya jadi mereka pemborong ataupun pedagang alpukat itu luar biasa sekali dan oke mungkin cukup sekian video dari kami karena kami capek juga kami mau pulang dan perburuan alpukat hari ini kami belum menemukan alpukat yang belum laku ya semuanya sudah laku tapi enggak papa saya akan tetap semangat teman-teman sahabat karyatani juga harus semangat merawat dan juga menanam alpukat yang sesuai yang diinginkan untuk varietasnya ya dan oke mungkin cukup sekian jangan lupa like, komen, subscribe, dan share salam lestari semangat menghijaukan bumi pertiwi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai sub indo by broth3rmax